Cara untuk mengendalikan kutu jet ini sebenernya sangat mudah guys, karena sifat kut. Support channel ini lewat like, komen, dan subscribe ya. Share juga bila bermanfaat, serta aktifkan loncengnya biar dapat update terbaru. Terima kasih dan selamat menikmati. Halo guys, jumpa lagi di channel D-Discrept. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai kutu jet guys. Karena ada request dari teman-teman, katanya kutu jet ini bahaya buat kutu air maupun damnya. Bahkan bahaya buat burayak. Nah kali ini akan saya bahas dengan beberapa literatur dan contoh dari video guys ya. Pertama-tama akan kita bahas dari literatur dan sumbernya guys, dimana kata kutu jet ini sebenernya golongan kopepoda. Yang termasuk keluarga Cyclops. Cyclops itu sendiri memiliki berbagai jenis guys. Jadi beberapa spesiesnya merupakan parasit. Saya buka yang berhubungan dengan parasit guys. Kopepoda ini dapat dilihat ditemukan di laut dan air tawar, bersifat planktonit dan benit. Bisa menjadi indikator kualitas air guys. Dan sebagian hidup sebagai parasit. Kita cari yang berhubungan dengan Cyclops. Nah ini untuk gambaran Cyclops-nya guys. Dapat dilihat bahwa disini menyatakan Cyclops ini adalah parasit untuk telurikan. Oke, kita lanjut ke ini artikel berikut. Disini panjang banget guys. Termasuk job plankton. Nah ini gambar beberapa jenis kopepoda guys. Banyak kan? Disini beberapa jenis Cyclops ternyata dimanfaatkan untuk membasmi insecta seperti nyamu ya guys ya. Nah ini bentuknya. Nantinya akan saya sertakan link pada kolom deskripsi. Biar teman-teman dapat lihat secara langsung artikelnya guys. Ini siklus hidupnya salah satu jenis kopepoda ya guys. Padahal ukurannya udah kecil. Tetapi telurnya lebih kecil lagi guys. Makanya sebenarnya sulit untuk mencegah telurnya tidak terbawa pada saat kita kultur. Kutu air ataupun dapnia guys. Berdasarkan pengalaman saya. Kutu jet ini berkembang pada wadah atau media kultur yang kualitas airnya mulai rusak teman-teman. Nah penyebab kerusakan kualitas ini biasa karena pemberian pakan yang berlebih. Dan air yang tidak tersirkulasi. Tersirkulasi disini maksudnya airnya tidak pernah diganti. Jadi sehingga air tersebut menjadi kurang bagus teman-teman. Cara untuk mengendalikan kutu jet ini sebenarnya sangat mudah guys. Karena sifat kutu jet yang suka berada di permukaan air. Terus kadang juga berada di tepian ding-ding wadah kultur kita. Dengan serokan aja kita bisa menyerok bagian permukaan dan bagian tepian ya guys. Setiap mengurangi pertumbuhan kutu jet ini pada wadah kultur kita. Seperti pada video saya ini hasilnya setelah pembersihan pada wadah kultur dapnia makna saya ini. Ternyata pada wadah kultur tersebut mengalami pertumbuhan dapnia makna yang lumayan signifikan guys. Buat teman-teman yang pengen tau bagaimana cara kultur dapnia makna. Biar hasilnya seperti ini bisa cek video saya berhubungan dengan kultur dapnia makna serta penyebab kegagalannya. Disana juga ada solusi untuk mengatasi hama juga guys. Oke guys gak sampai disitu saja pembahasan kita. Karena ada pertanyaan dari teman-teman kita juga yang mengatakan bahaya gak sih buat buah raya. Kalau pemberian kutu jet ini pada wadah tempat kita peliharaikan. Jawaban saya tergantung. Misalnya gini. Bu rayak teman-teman usia ikannya baru menetas. Dan teman-teman berikan kutu jet. Apakah wajar guys? Karena kutu jet ini dibanding kutu air atau bonifosoria. Sangat cepat loh guys. Bahkan untuk usia ikan yang baru umur 1-2 hari atau 3 hari. Itu sangat sulit untuk memakan kutu jet guys. Kalau misalkan waktu pemberian kutu air ada kutu jet. Dan jumlahnya tidak banyak sih tidak ada masalah guys. Pada video ini saya menunjukkan. Dimana bu rayak gapi yang saya gabungkan dengan kutu air berserta hama-hamannya guys. Pemberian kutu jet sebagai pakan ikan. Bila pemberiannya tepat sebenarnya aman-aman saja guys. Misalkan untuk buraya yang umurnya 2 minggu ke atas. Karena ikan pada usia tersebut lebih aktif. Dan sudah mengerti cara memakannya guys. Ataupun diberikan pada ikan yang saiznya seperti pelati dan molly. Ya tentunya itu aman-aman saja sih guys. Kecuali diberikan pada ikan yang kondisinya sakit ya. Karena kutu jet ini bisa menjadi parasit ketika ikan sedang sakit. Pada literatur yang saya baca. Kutu jet ini juga dikembang biarkan sebagai pakan ikan. Dan sebagai contohnya pada video saya ini. Saya melakukan uji coba. Pada buraya gapi dimana. Ada yang usianya sekitar 1 minggu. Dan ada yang dibawa 1 minggu guys. Untuk buraya yang usianya 1 mingguan. Ternyata pemberian kutu jet ini aman-aman saja. Tapi saya saranin. Kalau bisa pemberian kutu jet pada buraya itu. Di usia 2 minggu ke atas saja guys. Biar aman. Yang menjadi masalah adalah. Kutu jet menyerang buraya yang lebih kecil guys. Dimana dapat dilihat pada video ini. Buraya yang kurang aktif diserang oleh kutu jet guys. Dan ukurannya ini adalah buraya yang lebih kecil. Bila kutu jet ini terus hinggap. Dan menyebabkan luka pada sirip ataupun ekor ikan. Otomatis kondisi ikan lama-lama melemah. Dan menyebabkan kematian guys. Hasilnya buraya yang tadi dihinggap oleh kutu jet tersebut. Akhirnya mati guys. Yang saya pelikkan disini adalah ikan gapi loh guys. Dimana untuk indukannya langsung mengeluarkan buraya. Otomatis ukuran burayanya saiznya lebih besar. Dibandingkan dengan ikan-ikan yang bertelur guys. Apalagi yang namanya ikan cupang. Jadi teman-teman dapat simpulkan. Untuk ukuran buraya gapi yang sebesar itu. Masih diserang oleh kutu jet. Apalagi kalau teman-teman memberikan kutu jet ini. Pada buraya-buraya cupang yang usianya sekitar 1 atau 2 hari guys. Saya rasa untuk pembahasan mengenai kutu jet aman atau tidaknya. Sudah dapat teman-teman ambil kesimpulan. Bagi teman-teman yang merasa ada kurang dan ingin memberi masukan. Silahkan tinggalkan komentarnya guys ya. Dan buat yang baru mampir di channel ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya. Biar mendukung saya tetap memberi informasi menarik lainnya. Dan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan yang lagi belajar seputar ikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan salam shawbi guys.